Rumah tangga bahagia, kalau bekerja bahagia, jadi anak bahagia, jadi istri bahagia, jadi ibu bahagia. Itu begitu pertama lahir misinya misi kebahagiaan. Jadi kalau ada manusia yang tidak bahagia, yang salah bukan Allah, yang salah manusianya sendiri. Nah makanya ketika dipanggil misalnya, Allahuakbar, Allahuakbar, adhan, itu seakan-akan pertanyaan kepada kita. Eh, kamu manusia bukan? Eh, kamu manusia bukan? Cuman ada satu makhluk yang turun ke muka bumi ini, hati-hati ibu ya. Yang selama dia turun, gak pernah mau sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang turun ke muka bumi ada dua jenis makhluk, bu. Dua jenis makhluk. Satu manusia, yang kedua setan. Saya ulang ya. Satu manusia, yang kedua setan. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 38, paling kanan sebelah atas. Kulnah bi'ku minha jami'a. Hei kalian semua, Adam awa plus. Iblis, setan yang menggodanya. Turun semua ke bumi. Fa'imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka kalau ada petunjuk dariku, hudan. Hudan itu artinya petunjuk. Hudan. Petunjuk untuk sholat, petunjuk untuk zakat, petunjuk untuk puasa, petunjuk untuk bahagia, petunjuk untuk senang. Kata Allah kalau ada petunjuk dariku, hudan namanya. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat hudan pertama dalam Al-Quran, dia bersanding dengan sholat. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 2 sampai 3. Apa makna hudan itu? Ayat 3-nya. Di antara penjelasan hudan itu detilnya adalah sholat. Kata Allah, turun semua ke bumi, kalau ada petunjuk dariku, untuk kebahagiaan kamu. Kalau ada petunjuk dariku, untuk kenyamanan kamu. Kalau ada petunjuk dariku, untuk kesuksesan kamu hidup di dunia. Jadi Masya Allah, ini, kalau kita tahu tentang konsep ini, maka tidak ada sedetik pun dalam hidup kita kecuali ingin syukur saja pada Allah. Jadi ketika Nabi Adam dan istrinya Hawa diturunkan, dan melahirkan kita kemudian hari, itu Allah menginginkan kita hidup di dunia ini, hidupnya senang, bu. Bahagia. Ini gak pernah ada keterangan di Quran, Allah menginginkan kamu susah, itu gak ada. Di semua makhluk yang tinggal di bumi, yang namanya manusia itu, ketika dia terlahir, kata Allah, saya ingin kamu bahagia. Saya ingin kamu senang, nanti yang abadi, nanti di akhirat. Tapi kamu dapatkan dulu percikannya saat di dunia, percikan kebahagiaan. Ayo, kalau berumah tangga, bahagia. Kalau bekerja, bahagia. Jadi anak, bahagia. Jadi istri, bahagia. Jadi ibu, bahagia. Itu begitu pertama lahir, misinya misi kebahagiaan. Jadi kalau ada manusia yang tidak bahagia, yang salah bukan Allah, yang salah manusianya sendiri. Kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk kebahagiaan yang telah Allah tetapkan. Kan begitu Adam diturunkan, kata Allah. Ini saya berikan petunjuk. Petunjuknya petunjuk bahagia. Kalau kamu ikuti petunjuk ini, hidupmu selama di dunia, jadi apapun engkau, engkau akan bahagia. Jadi dokter, dokter yang bahagia. Jadi ibu rumah tangga, ibu rumah tangga yang bahagia. Jadi pekerja, pekerja yang bahagia. Jadi anak, anak yang bahagia. Karena itu dalam Al-Quran, semua ada tuntunan tentang ibu, tentang anak, tentang istri. Puncaknya kebahagiaan. Karena itu ketika Allah mintakan kita untuk ibadah pun, solat. Selain tadi, diminta patuh sebagai hamba. Diminta taat sebagai hamba. Puncaknya hikmah yang kedua adalah kebahagiaan. Silahkan ibu cek. Dalam panggilan adhan ketika diminta solat. Apakah kalimat adhan berhenti sampai disitu? Tidak. Teruskan. Setelah itu apa? Falah itu artinya apa? Falah itu bahagia. Falah itu sukses. Falah itu beruntung. Jadi begitu kita dipanggil solat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Allah yang merasa hamba, ayo solat. Kalau gak merasa hamba, ya gak solat. Berarti kalau ada yang tidak solat, dia merasa dirinya bukan hamba. Cuma satu diantara dua makhluk, yang satu solat, yang satu tidak. Yang solat itu manusia, Adam dan Hawa. Yang tidak solat adalah setan. Makanya setan itu ketika dia mendengar suara adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu Dawud, nomor hadis 857. Maka setan ketika mendengar suara adhan, langsung lari terbirit-birit saking tidak ingin mendengar suara adhan. Jadi kalau ada yang alergi dengan adhan, suara apa ini? Berisik sekali. Laguku lebih indah daripada adhanmu. Misalnya. Ini sama dengan? Bukan. Bukan saya yang bilang. Awas, hati-hati. Awas. Gak boleh saya jadi tersangka. Awas, hati-hati. Bukan saya yang bilang. Ini sama dengan dia sedang dipengaruhi oleh setan. Karena hakikatnya manusia. Mesti beda. Jadi kalau ibu ingin bedakan, ibu itu manusia apa setan? Gampang. Satu, manusia itu pasti sholat. Digampang aja. Kalau ibu sedang sholat, misalnya Allahu Akbar, ada yang tidak sholat. Setan. Bukan. Ini artinya dia sedang tidak sadar dengan kehambaannya. Jelas dari sini? Makanya jangan ikut dengan setan, bu. Jangan bersaing dengan setan. Setan itu profesional dalam urusan maksiat. Dan sangat sempurna, perfect dalam urusan meninggalkan ibadah. Jadi kalau ibu sudah tidak mau ibadah, ibu sudah telat ketinggalan. Sudah ada setan yang duluan. Dan jangan bersaing, ibu tidak akan menang. Tidak akan menang. Karena itu lebih baik kita menjadi manusia yang seutuhnya. Jelas. Hayya alal falah. Hikmah yang kedua, setiap ibadah melahirkan kebahagiaan. Makanya semua orang-orang yang ibadah itu, itu pangkal pertama kebahagiaan itu ketenangan, bu. Ketenangan. Mustahil orang bisa bahagia kalau tidak tenang. Ibu pilih mana ya? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Ayo. Kaya tapi tenang. Ya itulah ibu-ibu. Selalu ada pilihan yang ketiga. Mau ke madri setaklim, ikut pengajian, datang kepada suami, wah bawa proposal tentang warna baju. Kan? Satu merah, yang kedua biru. Masya Allah. Ayah, ayah mana yang paling bagusnya? Merah atau biru? Kayaknya miru deh, mah. Eh kayaknya merah deh, ayah. Nanya tapi udah punya pilihan. Masih mending kalau dipakai. Begitu keluar, kuning. Selalu ada pilihan yang ketiga. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, kebahagiaan itu, pangkalnya itu, pangkalnya ketenangan. Jadi mustahil ada orang bahagia kalau gak tenang. Itu mustahil. Karena itu hikmah ibadah, itu setiap kita menunaikan ibadah, pasti ada ketenangan. Ibu kalau gak percaya, silahkan. Ibu kalau sedang baca Quran, tenang gak? Baca Quran ibadah bukan? Ibu kalau sedang berdoa, tenang gak? Tenang. Jadi berdoa itu, walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan tiba. Ya Allah, berikan kecerdasan pada anakku. Ya Allah, luluskan ia dalam ujiannya esok. Ujiannya baru besok, tapi ketenangannya sudah ada. Ya Allah, lancarkan pekerjaan suamiku, ya Allah. Ya Allah, tenangkan keadaan jiwa-jiwa kami. Jadi pekerjaan baru besok dikerjakan, tapi ketenangannya sudah tiba. Semua ibadah, pangkal pertamanya melahirkan ketenangan. Makanya ada rumus dalam perkataan para ulama, ibu, kalau sedang tidak tenang, sedang gelisah dalam urusan dunia, ibu berdoa. Atau ibadah. Pilih jenisnya yang mudah kita kerjakan. Misal di rumah tangga ada persoalan, alih-alih ibu bikin status yang tidak jelas. Sekarang banyak peluang dilakukan di media sosial. Ya, lebih baik ibu kerjakan ibadah. Ambil wugu, menghadap ke Qiblat, buka mushaf, baca. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu akan tiba. Ustaz, kalau nulis statusnya sambil baca mushaf, gimana? Sama saja salah. Kamu tidak seperti yang aku kira. Nungguin komen gitu kan, sampai maghrib. Baca Quran. Doa. Solat. Ya, lakukan pekerjaan itu ketenangan akan tiba. Nah, itu yang dimaksud dengan hikmah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.